Dulu sempat heboh kasus jual-beli gelar kebangsawanan yang menimpa keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah Tujuan mereka membeli gelar barangkali bermacam-macam Mungkin secara umum jika gelar bangsawan yang melegat pada seseorang akan memperoleh kepuasan tersendiri Halu tingkat tinggi atau berharap dapat privilege dan sejenisnya Namun jual-beli gelar kebangsawanan itu akhirnya terbongkar dan lenyap begitu saja Nah sebetulnya ada mekanisme seseorang mendapat gelar kebangsawanan Tidak sembarangan dan tokoh yang terpilih pun melalui survei yang mendalam Ganjeng Kusti Pangeran Haryo Panembahan Agung atau KGPHPA Tejo Wulan mengatakan Seluruh gelar kebangsawanan harus sepengetahuan raja Ada dua lembaga keraton, sentonan dalam dan pengageng parintah keraton yang bisa menyematkan gelar Menurut Tejo, raja hanya membubukan tanda tangan untuk gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran atau KB Dan Kanjeng Kusti Pangeran Haryo atau KGPH Gelar tersebut diberikan langsung oleh raja saat ulang tahun kenaikan tahta Selain pemberian gelar, raja juga menyematkan gelar keturunan Namun khusus untuk keturunan harus melalui silsilah terlebih dahulu Untuk siapa saja yang sudah mendapat gelar keturunan dapat dilihat pada petunjuk silsilah di keraton Nah baru-baru ini viral Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raga juga mendapat gelar bangsawan Raja Keraton Kasunanan Surakarta SISKS Paku Buwono 13 memberikan gelar bangsawan kepada Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raga Gibran yang kini menyadang gelar Kanjeng Pangeran Gibran Raka Buming Widura Nagara Tapi yang menarik saat Gibran mendapatkan gelar tersebut Bukannya menggunakan kostum baju adat Jawa Tapi saat menggunakan pakaian seragam Satpol PP Gibran mengaku tidak melakukan persiapan apapun dan tidak tahu menau Saya hanya menerima saja dan itu sebuah kehormatan Dan itu tidak direncanakan, saya juga tidak tahu saya saja salah kostum ini Diberitakan sebelumnya gelar bangsawan diterima Gibran saat dirinya meninjau vaksinasi di keraton Kasunanan Surakarta Pemberian gelar pun dilakukan secara mendadak Namanya kini menjadi Kanjeng Pangeran Gibran Raka Buming Widura Nagara Apa maknanya? Pengageng Parentah Keraton Kasunanan Surakarta KGPH Dipokusu Mengatakan pemberian gelar tersebut sudah menjadi tradisi Gelar biasa diberikan kepada orang berpengaruh maupun yang memiliki kepedulian terhadap budaya Dipo pun menjelaskan makna dari nama yang kini disandang Gibran Menurutnya Widura diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata Lalu bagaimana dengan gelar Pangeran Cikes? Itu sudah jelas hanya sematan olok-olok atau sarkas masyarakat yang disematkan kepada kelan dari keturunan SBY Dan jelas sama sekali tak ada hubungannya dengan kerajaan atau keraton manapun di muka bumi Jadi kalau orang menyebut Pangeran Cikes tentu maknanya tertuju ke kedua anak SBY Yaitu Ahaye dan Ibas Lalu ada pula sebutan Pangeran Cendana Sudah barang tentu anak-anak Soeharto semisal Tommy atau Bambang Triatmojo Akan tetapi meski nama Cendana ini merujuk ke keturunan Soeharto Tapi perlu diketahui beda dengan Ahaye atau Ibas Anak-anak Soeharto memang masih ada jalur bangsawan dari almarhum Ibutin Soeharto Ibutin termasuk keturunan keluarga Mangku Negaran Surakarta Yaitu Canggah dari Mangku Negoro III Gelar Pangeran yang diperoleh Gibran Putra Surung Presiden Jokowi dari Raja Keraton Kasunanan Surakarta ini Jika dimaknai secara umum memiliki arti yang cukup luas Setidaknya ada sebuah pengakuan dari Pek Raton Sebagai sosok panutan serta dedikasinya terhadap kota Solo Dan ini berarti memberi pesan penting kepada rakyat Indonesia Jika Gibran layak menjadi seorang pemimpin sesuai dengan gelar yang diberikan Yaitu Kanjeng Pangeran Gibran Ragabuming Widura Nagara Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Perburuan tersangka BLBI menemui puncaknya di masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini Adanya isu pandemi tak menyurutkan langkah para Satgas BLBI untuk terus menarik kembali uang negara Jika beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Tommy Suharto dan pemilik Lipo kena sikat Satgas Kini geliran keluarga Bakri Tak jauh beda dengan jendana Sepak terjang keluarga Bakri dalam menggerogoti keuangan negara juga sudah lama terdengar Selain kasus pengempelangan pajak senilai triliunan rupiah terkait kayu tambunan Mereka juga lalai dalam mengganti rugi pembayaran Lapindo hingga ratusan miliar Kini lagi-lagi nama keluarga Bakri masuk daftar hitam Satgas BLBI Kalau pada era SBY mereka bisa membuat Sri Mulyani tersingkir Maka era Jokowi mereka tak akan berdaya dengan gempuran Sri Mulyani Jokowi beda jauh dengan SBY yang bisa dilobi-lobi untuk menyelamatkan para koruptor kagap Seperti kasus Setia Novanto yang dipikir bisa bebas selantaran menjadi parpol koalisi Tapi akhirnya mentah juga di penjara Jokowi tanpa ampun membuat koruptor kagap satu persatu tumbang Dengan kepercayaan diberikan kepada Satgas BLBI Nama keluarga Bakri akhirnya terpampang lagi sebagai buronan Seperti diberitakan CNBC Indonesia.com Setelah sebelumnya anak presiden kedua Indonesia Suharto Yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto Kini giliran anggota keluarga Bakri yang dipanggil Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Satgas BLBI Rional Silaban Melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 15 September 2021 Total Satgas BLBI memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI Sejumlah nama anggota keluarga Bakri yang dipanggil yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usman Syah Bakri Pemanggilan ini diumumkan di Surat Kabar Nasional Bersama dengan pemanggilan Andrus Rustam Munaf, Pingkan Warau dan Anton Setianto Mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara Perusahaan ini diketahui memiliki utang Rp22,7 miliar Pemanggilan dijatuhkan pada Jumat 17 September pukul 9 hingga 11 pagi Di Gedung Syafruddin Perawiran Negara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI, Jalan Lapangan Banteng Timur 2 hingga 4 Jakarta Pusat Mereka diminta menghadap Ketua Pogja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara Ada pun debitur lainnya yang dipanggil adalah atas nama T. Ningkong, T. Kuen Le, PT. Jakarta QI Steelworks LTDTBK, PT. Jakarta Steel Megah Utama dan PT. Jakarta Steel Perdana Industri Dalam hal ini mereka yang dimintai menghadap adalah T. Ningkong, T. Kuen Le, Hari Lasmon Hartawan, Kuswara, Haji Sumedi, Fuad Jabar, Edi Herianto Kuantau dan Muhammad Toyib Mereka diminta menghadap Ketua Pogja Penagihan dan Litigasi Tim C pukul setengah 2 hingga 3 sore untuk menyelesaikan hak tagih negara dan APLBI Setidak-tidaknya masing-masing sebesar Rp90 miliar lebih atas nama T. Ningkong, Rp63 miliar lebih atas nama T. Kuen Le, Rp86 miliar lebih atas nama PT. Jakarta QI Steelworks LTBK, Rp69 miliar lebih atas nama PT. Jakarta Steel Megah Utama Dan Rp69 miliar lebih dalam rangka penyelesaian kewajiban depitur X Bank Global Internasional atas nama PT. Jakarta Steel Perdana Industri Pengumuman dilakukan melalui dua pengumuman di dalam satu halaman surat kabar nasional Satgas PLPI pun menegaskan apabila ke-13 nama yang dipanggil tersebut tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara Pemerintah akan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku Ibarat roda berputar, kini giliran perampok kakap merasakan hidup di bawah di era Jokowi Setelah sekian puluh tahun berfoya-foya di atas Alampu juga seakan tak tinggal diam melihat pesta pora yang mereka lakukan Hingga diberitakan beberapa waktu Kalau anak dan menang tuba kri terjerat nerkoba Banyak karyawan TV One mengaku dipotong gaji hingga menunggu pembayaran menunggak selama beberapa bulan Media yang dipakai menjelekan Jokowi akhirnya perlahan akan tumbang di saat pandemi Kejayaan yang telah lama diperoleh dengan cara kotor Suatu saat akan kembali berbalik menyerang pemiliknya Harta yang ditumpuk puluhan tahun kini berubah jadi utang besar Tunggakan dan berujung pada pidana berat Mereka mungkin bisa lari dari keterlibatan jiwa seraya Tapi tak akan bisa lari dari kejaran BLBI Sekuat dan sebesar apapun dinasti keluarga Bagri Akhirnya harus tumbang di bawah tangan seorang Sri Mulyani Sosok Sri Kandi yang dulu terbuang di era SBY Dan kini berubah jadi harimau yang kuat dan siap menerkam di era Jokowi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!